Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di youtube channel aku Fania Yantibet Oke guys, di video aku kali ini kita kedatangan tomu yang sangat istimewa yaitu Ketua Kohatit periode 2018-2019 yaitu Ayunda Ladunida Nasution SE Halo, Assalamualaikum semuanya Mungkin kalian pada bingung kenapa aku tadi itu manggil Ayundeni dengan sebutan Ayunda, bukan kakak karena di organisasi himpunan mahasiswa islam itu kita dibiasakan ya Ayun dibiasakan itu untuk manggil Ayunda dan untuk laki-lakinya itu kita manggil Kanda jadi seperti itu berbicara mengenai di Kohati disini kan kita udah ada kedatangan tamu yang istimewa banget itu Wow, istimewa Ayunda jadi kita bakalan tanya-tanya dulu sama Ayunda Oke Yunda, jadi disini tuh saya pengen tanya sama Yunda apa sih yang menjadi alasan Yunda itu yang memotivasi Yunda sehingga menjadi seorang ketua Kohati alasannya sih sebenarnya gimana ya kan kalau saya sendiri sih ya bergabung di HMI itu sekitar akhir tahun 2016 tepatnya semester 4 akhir nah saya bergabung di HMI kemudian ikut proses beberapa tahun kemudian sempat pakung sih sebetulnya hampir 2 bulan namun karena namanya udah ngena ke hati udah jadi artinya gini loh udah ada kayak panggilan hatinya gitu nah kemudian alasannya pertama kalinya itu pengen jadi ketua Kohati ya karena melihat Kohati-Kohati khususnya nih di Komisar Ekonomi Islam rasanya kayak kok kurang semangat gitu kenapa nih, kenapa gak mau datang kenapa banyak yang alasannya bermacam-macam gitu kan jadi rasanya karena sama-sama perempuan tentu tau dong alasannya kenapa gitu kan nah itu sih awalnya pengen membangkitkan semangat Kohati ataupun perempuan-perempuan di Komisar Ekonomi Islam itu sih alasan pertamanya kemudian setelah menjadi ketua Kohati apa sih yang menurut Ayunda yang menjadi perbedaannya sebelum menjadi ketua Kohati dan sesudahnya oke, kalau perbedaan tentu sangat banyak sekali ya apalagi kalau udah menjadi namanya ketua itu kan sebagai pemimpin ya pemimpin, pemimpin, pemimpin buat dibilang adekan lah adekan pelanjutnya gitu perbedaannya yang paling pertama adalah sebenarnya nih saya orangnya agak gimana ya agak mudah, agak sensitifan nih sebetulnya gitu sensitifan kalau bahasa batangnya disini parbuncut gitu ya agak-agak buka kartu nih ya sebenarnya itu yang sikap yang pertama yang sangat sekali berubah gitu kan namun setelah menjadi ketua Kohati lama-kelamaan sikap itu berubah gitu karena kenapa? kita harus ibaratnya gini loh kita harus memberikan contoh yang baik buat adek-adek kita dan juga dalam menjadi ketua Kohati itu rasanya kayak ada banyak pelajaran gitu kita banyak, artinya gini ada tanggung jawabku buat adek-adekku aku harus menjadi gimana ya orang yang bisa ini bisa dijadikan contoh walaupun sebetulnya kita gak orang yang seperti itu tapi kita harus memiliki banyak muka ataupun banyak perasaan untuk meminimalisir terjadinya nanti kalau ada pertikaian-pertikaian khususnya nih buat Kohati gitu artinya lebih mendewasakan diri lagi lah setelah menjadi ketua Kohati jadi sampai sekarang itu kan yang terbawa-bawa jadi kira seperti itu seperti itu jadi secara tidak langsung sikap itu semakin sekarang semakin mendarah daging mendarah daging gitu luar biasa ya guys kemudian ketika menjadi ketua Kohati itu kan menurut Indah untuk pertama kalinya itu sulit atau gimana? pertamanya sulit atau beberapa bulan kemudian udah biasa aja atau sampai ke tahap terakhir itu masih terasa sulit gitu atau sampai batasannya berapa bulan gitu kesulitan menurutnya untuk menjadi ketua Kohati sangat sulit sekali kenapa? kenapa sulit? karena disitu kita menyatukan banyak pikiran menyatukan banyak kesibukan menyatukan banyak banyak lah yang harus kita satukan gitu kan apalagi setiap orang punya kepentingan masing-masing apalagi kan kita masih dalam dunia kampus otomatis yang jadi mensa kita pertama adalah pendidikan ataupun kampus sedangkan organisasi ibaratnya sebagai daripada pulang ke kos buat anak kos daripada pulang ke kos gak ada kerjaan sebenarnya mending masuk organisasi gitu kan karena itu paling susah untuk menyatukan semua-semua Kohati gitu kan harus banyak-banyak elus dada ya agak curhat ya sedikit buat yang mendengarkan nanti jangan tersinggung gitu ya nah gitu itu yang paling pertama kemudian dari segala sikap cara berpakaian kita itu memang harus dirubah artinya gini gak mungkin dong kamu seorang ibaratnya ketua Kohati tapi kamu gini tapi itu ya yang paling susah ya buat menyatukan teman-teman yang lainnya gitu namun seiring berjalannya waktu tentunya dengan penuh kesabaran juga akhirnya alhasil walaupun sedikit yang datang tetap menjalankan kegiatan gitu banget banget yur udah gak kita maksudnya udah mau sharing disini ya di konten youtube aku ini kemudian yang yang saya itu pengen tau banget gitu ya kan yur siapa sih orang yang udah motivasi yunda itu semoga bisa menjadi seorang ketua Kohati kalau memotivasi sih gimana ya gak ada sih sebetulnya karena kenapa gitu kan karena dulu saya waktu menjadi kita panggil yunda aja ya karena yunda waktu jadi kepengurusan Kohati itu priode 2018-2019 atau sama dengan semester 8 nah tentunya itu kalau untuk anak organisasi itu masa-masa sibuk buat di subskripsi gitu kan apalagi kita anak kosan anak rantau tentu orang tua itu nonton banget biar kamu cepat selesai gitu kan malahan kemana orang-orang di sekitar yunda pada bilang gak usah jadi ketua gitu kan kenapa karena kamu juga gak orang asli si di impuan nanti kamu bakal susah nanti kamu bakal ninggalin priode ini setengah gitu kan takutnya nanti itu sih kan tapi tapi gini dalam hati yunda itu karena gimana ya karena udah tertanam jiwa atau cinta HNI-nya jadi gini ikhlas aja gitu gak apa-apa lah coba aja dulu sampai mana bertahan di padang si di impuan gitu kan sampai mana bisa aku melanjutkan ke pengurusan gitu namun ternyata kalau kita didasari dengan ikhlas Allah juga dengar gitu sekarang gak langsung kemarin yunda habis selesai selesai kampus Alhamdulillah dapat kerja kecil-kecilan sehingga bisa juga tetap melanjutkan ke pengurusan sampai saat sekarang ini gitu kalau memotivasi sebetulnya gak ada malahan pada bilang gak usah gak usah tapi itu kan kembali ke diri kita lagi nih jadi yang paling memotivasi adalah diri sendiri yunda ini menjadi ketua KOHAT di Komisariat Ekonomi Islam itu di ke pengurusan yang keberapa ke pengurusan kedua ya priode 2018 2019 ke pengurusan pertama itu buat perkenalan buat teman-teman semua itu ketua pertamanya itu namanya ayunda ayu sekarang udah selesai juga sekarang dia domisilinya di kota pinang kemudian karena udah selesai dipejekkan sama ketua kuatijabang sekarang nih ketua kuatijabang sekarang padang sidimpuan itu namanya yunda normatos binda hyani kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri dan sekarang priode ketiga 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 itu namanya umuh hyani buat teman-teman juga ini adalah orang yang membantu saya orang yang berjasa di dalam pengurusan saya sekretaris ya namanya terima kasih yunda saya dipromosikan dalam konten 7 apakah ketika yunda menjadi seorang ketua hati itu ada gak merasa bangga sekali atau biasa yang namanya manusia pasti tidak akan luput dari rasa bangga satu titik kepuasan telah diterai namun bangganya itu hanya sekedar gimana ya Alhamdulillah karena kemarin gini pas waktu pemilihan mikirnya gini kalau seandainya maaf ya kalau seandainya saya terpilih berarti saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kohati komisariatku walaupun tidak semaksimal mungkin namun jika seandainya tidak diberi kesempatan berarti saya harus melanjutkan studi saya namun ternyata Alhamdulillah studi lanjut dan kekurusan juga lanjut tadi kan yunda udah ngasih gambaran sedikit bahwa yang tersebut itu untuk menyatukan para kohati-kohatinya jadi yang jadi pertanyaannya sekarang itu bagaimana yang linda lakukan sehingga bisa menyatukan para kohati-kohatinya yang dilakukan yang paling pertama adalah dengan lebih perhatian lebih perhatian kepada adik-adik semua kemarin memang harus intens buat ngabarin kalau memang mereka buat story tidak apa-apa kita chatting saja kita balas saja story-nya sedangnya kalau memang dia lagi tahu kenapa lebih diperhatiin saja lebih diperhatiin kemudian kalau ada kegiatan tetap dikomunikasi itu semuanya terus juga namanya pasti akan ada ya setiap perfumpulan organisasi itu ada kayak satu kelompok-kelompok kecil lagi satu langkahnya adalah kamu harus mendekati orang yang paling berpengaruh di kelompok itu jadi ibaratnya gini kalau kamu udah ngambil satu orang berpengaruh di situ yang lain bakal ikut itu sih cara yang paling jitu buat menyatukan beberapa orang agar lebih mudah dirampul oke guys setelah kita bercerita panjang lebar secara otomatis kalian pasti tanya-tanya nobia sedangkan di HMI itu ada ketungnya ketung HMI ada juga ketung kok hatinya jadi saya ingin tanya juga sama Yunda apa peran apa peran dari kok hati untuk HMI peran kok hati bagi HMI tentu memiliki peran yang sangat penting dibilang kenapa ibaratkan dalam suatu rumah tangga yang namanya HMI adalah pemimpinnya pemimpin atau kepalanya kemudian untuk kok hati itu sebagai pendamping dalam kepemimpinan dia tentu juga pastinya ketika menghadapi suatu konflik ataupun dinamika akan sedikit apa ya membuahkan pikiran yang sangat luar biasa nah disitulah peran kok hati ataupun sebagai penenang ataupun sebagai namanya perempuan berhati lembut tentu ada bakal ada jiwa-jiwa sedikit menenangkan gitu ya buat HMI kemudian juga sebagai penyemangat yang menjadi support buat HMI kemudian tentunya sebagai orang terpenting bagi HMI karena sehingga muncullah statement cinta nikah ikuh hatimu maka sempurnalah HMI coba teman-teman terjemahkan ataupun deskripsikan makna dari itu sehingga kenapa kuh hati menjadi memiliki peran penting bagi HMI oke pertanyaan yang terakhir itu apa sih harapan Yunda ini sebagai ketua kuh hati untuk kepengurusan kuh hati selanjutnya yang berikutnya harapannya tentunya lebih baik dari kepengurusan sebelumnya semoga ketua kuh hati pada priode 2019 2020 ini lebih apa namanya lebih memaksimalkan lagi banyak kegiatan tentunya banyak diskusi tentang kekuh hatian karena semakin sering kita diskusi semakin banyak pengetahuan kuh hati jadi sehingga hilang mindset yang katanya kuh hati atau perempuan itu hanya apa ya namanya hanya sebagai kalau kita istilahkan bagian belakang gitu ya sehingga itu mindset yang salah karena memang perempuan itu sama laki-laki itu hampir sejak apanya buat kepengurusan saat ini semoga ketua kuh hatinya lebih menjadi contoh yang lebih baik lagi buat adik-adik sekalian kemudian tentunya kepengurusannya lebih baik semakin banyak kegiatan kegiatan apalagi tentang diskusi ke perempuan itu sangat penting sekali ya kemudian juga agar lebih banyak literasi tentunya sehingga kita perempuan-perempuan ini dipandang sebagai orang yang berpendidikan dan memang harus sama atau beriringan seiring dengan beriringan dengan laki-laki ataupun HMIwan semoga lebih baik ke pengurusan saat ini hilangkan sesek-sesek di dada gitu ya kemudian juga apa ya namanya tetap semangat dalam berorganisasi ataupun menjadi bagian dari HMI gitu aja semangat 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 yang usah jadi yang ini yang terakhir apa sih statement kakak buat terutama buat aku dan juga untuk para subscriber oke statement itu kayak closing step oke oke buat funny-nya youtuber semoga semakin semangat dalam buat konten tentunya setiap konten yang dibuat itu bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman sekalian bisa jadi sumber ilmu pengetahuan juga buat teman-teman sekalian juga jangan hiraukan kicauan-kicauan netizen ya tetap semangat aja tentunya semoga ini menjadi salah satu media sosial yang bermanfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa di subscribe di subscribe agak lidahnya agak gini ya jangan lupa di subscribe ya guys gitu ya oke untuk para subscribernya semoga apa ya rajin-rajin men-subscribe dan juga tinggalkan komentar-komentar positif yang membangun buat Fadi oke terima kasih jangan lupa di like komen dan subscribe ataupun share ya guys bahagia HMI jaya laku hati yakin usaha sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati